Ada, saya lihat ada anggapan di film ini ataupun di mahal-mahala bahwa dengan sebuah usaha untuk apa ya, membuat, oh, membuat, ini membuat para milik media itu, yang memiliki frekuensi itu bersadar dan berbaik hati, apa, tidak menanggalkan ketemingannya dan, apa, ya, mengajukan ketemingan publik. Jadi, permasalahannya adalah, ada sedikit anggapan utopis di sini bahwa media itu diantapkan sebagai sesuatu hal yang suci. Jadi, permasalahannya adalah media, seperti yang saya mengenai, artinya adalah budiari yang ada di antara, selalu menjadi tools, selalu menjadi alat. Dan se-yugianya alat, dia bisa dipakai apa saja. Dia bisa dipakai poesia apa saja. Jadi, kita nggak bisa menganggap dia harus berbuat baik, dia harus berbuat baik, dia harus berbuat baik, dia bisa. Media selalu menjadi ajar kontestasi, dia selalu menjadi ajar pertarungan. Yang pertarungan apa? Informasi. Nah, disinilah saya pikir posisi penting yang harus kita ambil bahwa posisi kita bukannya, bukannya apa ya, membujuk-bujuk ataupun meraih bahwa lainlah pemilih media jenis yang baik dan sebagainya. Dan justru posisinya bagi saya adalah, ya kita membuat media sendiri, kalau memang tidak puas dengan media yang lain, kita membuat media sendiri dan itu bertarung dalam konserrasi informasi itu. Kedengarannya memang harus agak kasar, tapi seperti itulah yang terjadi. Jadi, saya dimanapun itu, saya tidak pernah menemui adanya suatu, apa ya, ideal, suatu media yang benar-benar akan memberikan semuanya, memberikan kebaikan ke semua orang. Tetapi, hal ini sebenarnya bisa mungkin semakin penting ketika kita masuk ke jalan bisnis internet, di mana setiap orang, setiap orang, setiap individu itu bisa menjadi media bagi orang lain. Dengan berkembangnya media sosial dan sebagainya, semua orang mungkin untuk berkonstentasi dalam ron informasi ini. Namun, kita mengandungkan permasalahan lagi, di media maya, di internet, kita juga kesusahan untuk, apa, yang berjajibasa adalah informasi di internet, karena setiap orang bisa dan mampu untuk bertarung dalam ron informasi itu, jadinya seperti banjir. Jadi, kalau misalnya teman-teman ingin mencari suatu peristiwa, tentang informasi tentang suatu peristiwa, di halaman mesin mencari Google, akan ada ribuan informasi tentang satu hal ini. Soalnya, mana yang penting? Nah, itu kembali menjadi masalah. Anda bisa membuat informasi, tapi permasalahan adalah ketika Anda ingin mencari informasi, juga ada banjir informasi. Nah, itu kembali lagi, bahwa fungsi media pada hal ini adalah sebagai masyarakat saja, jadi bukan sebagai sesuatu yang baik atau sesuatu yang mempunyai nilai. Karena itu, justru, karena di mainstream, ya, dan di media sosial juga kita, apa ya, selalu yang mana yang benar, kita harus sebut yang mana. Ya, itu kembali lagi pada si subjek kita sendiri. Jadi, mau nggak mau, di ruang-ruang diskusi seperti ini, saya pikir penting untuk, apa, kita mengasah kekajangan, apa, logika dan penamaran atau kritisisme kita untuk melihat satu peristiwa. Itu, itu yang saya pikir penting untuk, apa, kalau dilatih. Jadi, misalnya, eh, waktu bom, bom di Boston kemarin, itu bom berlekat di Twitter, karena pasti di Twitter cerut, keluar cerita, langsung keluar cerita-cerita yang, apa, yang tidak jelas dari mana sumbernya, tapi seolah didramatisir. Bahwa ada yang, apa, anak kecil yang mati, apa, 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 dan itu kan jadi tanda tanya besar. Dalam artian, loh, dia mengeluarkan bita ini dari mana, sumbernya siapa. Nah, saya pikir, eh, ketajaman-ketajaman untuk ini yang perlu, apa, eh, yang kita latih bersama, kita, kita lihat bersama diri. Eh, dengan, dengan dasar bahwa, setiap orang masih punya interes, dan, apa, informasi media itu seolah. Terima kasih, mas. Terima kasih. Terima kasih.